WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Lalu apaskan seluruh masyarakat pada saat ini menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, menghindari pertemuan masal, meminimalisir virus agar tidak berpindah dengan leluasa. Sejumlah keinginan Presiden Joko Widodo agar kurva kasus COVID-19 menurun pada bulan Mei termujuk. Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19. 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Bencana COVID-19 telah memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Penerapan social distancing dan standar protokol kesehatan lain menyebabkan perubahan pada sistem pendidikan pula. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka penjagaan penyebaran virus COVID-19 ini. Namun sayangnya penerapan sistem pembelajaran daring ini tidak mudah diimplementasikan di semua instansi pendidikan. SD Negeri Mari Belajar adalah salah satu instansi pendidikan yang berada di daerah terpencil di desa Sukasari. Sistem pembelajaran yang semula tetap muka, kemudian diubah menjadi daring cukup membuat siswa dan orang tua resah. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh masih sangat awam dalam memanfaatkan teknologi. Siswa yang terbiasa belajar dengan pembimbingan guru secara langsung kini merasa kesulitan karena harus mampu belajar mandiri dengan media daring yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan pihak sekolah mendapatkan banyak keluhan yang muncul dari siswa hingga orang tua. Henry Jatmoko adalah kepala sekolah SD Negeri Mari Belajar. Sebagai pemimpin, ia melihat bahwa sistem pembelajaran daring di sekolahnya mengalami berbagai kendala. Kesulitan yang dirasakan siswa dan orang tua tentang sistem pembelajaran daring tersebut dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar-mengajar di SD Negeri Mari Belajar. Oleh karena itu, Henry Jatmoko bersama dengan para guru dan juga wali murid melaksanakan sebuah rapat untuk mengambil sebuah keputusan mengenai sistem pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kondisi yang ada. Hmm, selamat siang semuanya untuk menindaklanjuti permasalahan yang sedang terjadi di sistem pembelajaran daring di sekolah kita. Pertama, kita perlu untuk meninjau apa saja yang menjadi problem dalam penerapan daring di sekolah kita. Setelah itu, kami akan merumuskan solusi agar permasalahan ini segera teratasi. Jadi, mari kita mulai bagaimana pendapat para wali murid terkait pembelajaran daring selama satu semester kemarin. Selamat siang, Pak. Saya ingin mengeluhkan tentang penggunaan media pembelajaran via grup WhatsApp. Beberapa wali murid kan bekerja di pabrik atau juga di sawah, sehingga kami tidak bisa mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Yang kami tahu, anak kami mendapatkan tugas untuk dikerjakan lalu dikirimkan kembali kepada gurunya. Beberapa dari kami juga belum begitu pandai menggunakan HP atau internet, Pak. Siang, Pak. Saya ingin menambahkan kembali terutama terkait internet, Pak. Di rumah saya itu, meskipun ada sinyal, tapi jaringan internetnya lemot. Belum lagi harga kuota internet yang mahal. Saya merasa keberatan dengan itu, Pak, kalau setiap hari harus pakai internet. Padahal lemot, tapi harganya malah mahal sekali. Selamat siang, Bapak. Saya ingin menambahkan. Benar bahwa kami tidak mendampingi anak-anak selama proses belajar di rumah. Tetapi kami hanya mengetahui bahwa anak-anak setiap harinya hanya diberikan penugasan saja. Atau hanya dikirimkan dokumen materi untuk dipelajari. Kemarin, saya melihat anak saya jam 8 pagi sudah duduk di depan TV nonton kartun. Saya kira ini menjadi masukan kepada guru agar dapat mengontrol jam belajar seperti di sekolah untuk para siswa meskipun sekarang daring. Ketika saya tanya anak saya, katanya bosan, pengen nonton TV saja. Selamat siang, Pak. Saya ingin membahas tentang HP, Pak. Selama pembelajaran daring ini, anak saya mengikuti pembelajaran menggunakan HP saya. Nah, tetapi saya juga menggunakan HP tersebut untuk saya bekerja. Jadi, terkadang proses belajar anak saya ini jadi terganggu karena saya juga harus bekerja, Pak. Nah, saya juga belum bisa untuk membelikan HP sendiri untuk anak saya. Nah, apakah mungkin adakah solusi untuk hal ini, Pak? Karena saya kira beberapa dari para wali murid juga belum bisa membelikan HP sendiri untuk anak-anaknya, Pak. Sehingga juga mengalami permasalahan seperti saya tadi, Pak. Setelah mendengarkan keluhan dan beberapa hal yang menjadi masalah dalam penerapan sistem pembelajaran daring, Kepala Sekolah melakukan rapat dengan para staff untuk menemukan rekomendasi solusi. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Berikut adalah hasil data yang diterima saat berdiskusi dengan para wali murid. Bisa dilihat bahwa masalah-masalah yang muncul telah dikategorikan menjadi empat bidang. Yang pertama, dari sektor sumber daya, kemudian dari metode pengajaran, yang ketiga dari bahan dan kebutuhan, dan yang terakhir adalah dari sarana-prasarana. Untuk itu, mari kita berdiskusi bagaimanakah solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah tersebut. Menanggapi terkait permasalahan sumber daya mungkin bisa dilaksanakan diklat untuk para guru agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi selama proses pembelajaran. Saya rasa perlu dilakukan sosialisasi juga, Pak, karena selama ini bentuknya hanya berupa pengumuman via pesan bersambung. Jadi, saya kira sosialisasi kepada wali murid ini penting untuk dilakukan dengan menyampaikan kembali sistem pembelajaran daring agar dapat berjalan lebih baik ke depannya. Izin memberi masukan, Pak. Apabila pembelajaran daring masih harus dilanjutkan selama satu tahun ke depan, saya kira kita perlu mengajukan permohonan bantuan kuota kepada dinas pendidikan, Pak, agar dapat membantu para siswa yang keberatan dengan kuota internet yang semakin lama semakin mahal harganya. Selain itu, jika usulan pembelajaran tatap muka secara hybrid belum bisa diterima, saya mengusulkan agar dilakukan home visit learning kepada para siswa secara berkala untuk memonitoring proses belajar anak-anak agar tetap berjalan dengan semestinya, Pak. Saya izin menanggapi terkait metode pembelajaran daring. Sepertinya, pemberian tugas secara rutin setiap harinya perlu diubah menjadi penjelasan materi, baik dengan rekaman video atau audio. Dan jika kasus pandemi COVID di daerah kita mengalami penurunan, apakah bisa dilakukan usulan pembelajaran tatap muka secara hybrid, Pak? Namun tetap sesuai protokol kesehatan tentunya. Tujuannya agar kami para guru dapat mengontrol anak-anak dan pemberian materi jauh lebih mudah. Saya izin memberikan usulan, Pak. Menanggapi terkait perangkat HP untuk menunjang pembelajaran daring yang belum merata karena tidak semua siswa memiliki HP sendiri. Bagaimana jika melakukan kerjasama dengan salah satu radio lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran? Karena saya kira ini dapat menjadi inovasi dan semua orang pasti memiliki radio. Dan sinyalnya pun lebih kuat daripada internet dan lebih bisa menjangkau ke semua daerah. Saya juga mengusulkan pemberian materi melalui audiovisual seperti melalui televisi atau YouTube, begitu, Pak. Tujuannya itu agar anak-anak tidak jenuh karena mengerjakan tugas saja, tapi mendapatkan ilmu dari pembelajaran materi, Pak. Karena yang saya tahu itu anak-anak itu lebih suka belajar melalui video-video seperti itu, Pak, daripada hanya diberi materi untuk membaca sendiri. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas usulan dan masukannya beberapa usulan seperti bantuan dana kuota, kemudian sistem pembelajaran melalui radio dan televisi, memang harus didiskusikan kembali dengan dinas pendidikan dan pihak terkait. Selain itu, juga menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan apakah sudah bisa diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tetap muka. Namun, terkait usulan teknis seperti diklat, home visit, dan pemberian materi melalui audio dan visual, saya kira bisa kita terapkan untuk ke depannya. Tujuannya agar pembelajaran tetap berjalan sebagaimana semestinya. Terima kasih, Bapak Ibu Guru telah membantu proses pengambilan keputusan pada rapat siang hari ini. Saya tutup. Terima kasih.